Iya, Kehancuran 5 Sekte Semua itu dilakukan oleh satu orang, yaitu Zofan Dan sebenarnya, kenapa Zofan melakukan hal tersebut? Di beberapa video sebelumnya, Mimin telah menjelaskan bagaimana Kehancuran 2 Sekte Yaitu Sekte Base Controlling atau Sekte Pengendali Binatang dan juga Sekte Demonic Scheme Sekte yang menjadi penyebab kehancuran 4 Sekte lainnya Jadi, begini cerita asal mulanya Oh iya, sebelum itu Mimin mau menjelaskan Ada banyak sekali pertanyaan yang mana intinya Min kok video tentang Magic Emperor kok nggak berurutan? Nah, sebetulnya itu bisa dibilang berurutan, tapi bisa juga dibilang nggak Jadi, gini, untuk hari Sabtu itu khusus spoiler yang Mimin rangkum untuk 3 chapter ke depan Jadi, khusus hari Sabtu setelah manhuanya terbit, Mimin membuat video spoilernya untuk 3 chapter ke depan Jadi, video spoiler khusus hari Sabtu Ada pun video-video lainnya yang berkaitan dengan Magic Emperor Bisa dikatakan itu sebagai Wikipedia ataupun Serba Serbi Tapi, sebetulnya itu juga pembahasannya berurutan Kalian bisa cek di playlist Magic Emperor Art Udah, Mimin urutin tuh dari atas Dari awal pertarungan debat esotrik Lalu, pertarungan melawan gerbang kekaisaran Pertarungan melawan kaisar Yuan Meninggalkan keluarga Luwo Habis itu pergi ke Sekte Demonic Scheme Sampai dengan beberapa chapter yang sudah agak jauh Kalian bisa cek aja di playlist Ya, bisa di playlist Ark Magic Emperor Ataupun playlist Wikipedia ME Nah, kembali ke pembahasan awal Apa sebab kemurkaan Zofan? Itu semua karena ketamakan dan juga kedengkian Xie Woye terhadap Zofan Setelah Zofan diangkat menjadi pimpinan Sekte Xie Woye tidak menyukai dan bahkan tidak pernah menyetujuinya Walaupun pada akhirnya ia terpaksa menyerahkan posisinya Tapi, ia juga menyusun rencana dengan tangan kanannya Yaitu Penatu Ashi untuk memberontak dan kembali mendapatkan Sekte Demonic Scheme Dan pemberontakan tersebut dimulai saat Zofan mendapatkan undangan dari Dragon Manor Atau Naga Ganda Dan untuk memuluskan rencananya Xie Woye bergandengan dengan 3 Sekte secara langsung Yang memiliki garis warna merah dikotakin Dan 1 Sekte secara tidak langsung Yang memiliki kotakin pakai warna kuning Pertama, saat keberangkatan Zofan ke Naga Ganda Atau Dragon Manor Xie Woye memberitahukan info tersebut kepada Sekte Heaven and Earth Yang mana Sekte tersebut sangat membenci Zofan Akibat apa yang ia lakukan di pertemuan Naga Ganda Itulah awal cerita bagaimana Zofan melawan 500 ahli sekaligus Videonya sudah mimin buat Lalu, ada pun 2 Sekte lainnya Yaitu Sekte Heavenly Circulation Dan juga Sekte Provenhaven Keduanya diundang langsung oleh Xie Woye Untuk membereskan seluruh fraksi Yang mendukung Zofan di dalam Sekte Nah, saat itu terjadi pembantaian Semua orang yang bersekutu atau mendukung Zofan Dibabat langsung oleh aliansi Xie Woye Yang saat itu dibantu oleh 2 Sekte lainnya Yaitu Heavenly Circulation Dan Provenhaven Tanya berikutnya Kenapa 4 Sekte tersebut membantu Xie Woye? Tentu saja karena adanya imbalan yang menggiurkan Dan puncak dari pembantaian tersebut adalah Kematian Pak Tua Iwan Orang yang paling dihormati oleh Zofan Yang juga dianggap sebagai gurunya Dan orang yang membunuhnya adalah Saingan seumur hidupnya yang berasal dari Sekte Provenhaven Yang mana ia juga sama dengan Pak Tua Iwan Saat itu berada di ranah harmoni jiwa Selanjutnya, apa tugas dari Sekte Pengendali Binatang? Ia mendapatkan tugas secara tidak langsung Ada beberapa anggota dari Sekte Demonic Skim Yang berhasil melarikan diri Dan pada akhirnya bergabung dengan keluarga Luo Sekte Pengendali Binatang diperintahkan untuk mengejar Mereka yang melarikan diri Berserta dengan beberapa Sekte lainnya Walaupun pada akhirnya berujung dengan kegagalan Karena orang-orang tersebut disembunyikan oleh keluarga Luo Jadi pada intinya, Zofan hanya membalaskan kematian masternya saja Ia tidak peduli bahkan jika Sekte Demonic Skim Tetap diambil alih oleh Xie Wu Ye Nah, jadi itulah kurang lebih apa yang membuat Zofan Menghancurkan 5 Sekte sekaligus Walaupun kehancuran Sekte yang pertama Yaitu Pengendali Binatang Dimulai dari ketidaksengajaan Dan karena Mimin sudah menceritakan Bagaimana kehancuran 2 Sekte Di video selanjutnya, Mimin akan kembali merangkum Bagaimana Zofan menghancurkan 3 Sekte tersisa Oke, itu saja dulu untuk video kali ini Ketemu lagi di next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye